Pemirsa berdasarkan beberapa survei elektabilitas atau tingkat keterpilihan Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama dalam Pilgub 2017 menurun. Hari ini Populi Center juga merilis survei berkaitan dengan peluang Gubernur Petahana dalam Pilgub 2017. Untuk mengetahui sejauh mana dukungan terhadap AHOK, kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Frans Menta di kantor Populi Center. Ya Tezar kita tahu bahwa beberapa hasil survei menunjukkan elektabilitas AHOK menurun. Bagaimana kemudian peluang AHOK dalam Pilgub 2017 berdasarkan hasil survei yang terakhir. Ya Egan memang hari ini Populi Center kembali menggelar hasil dari survei yang mereka lakukan. Ini merupakan survei ketiga kalinya yang dilakukan oleh Populi Center karena survei pertama adalah dilangsungkan pada akhir tahun 2015. Kemudian survei kedua dilakukan pada Februari 2016 lalu dan ini merupakan survei ketiga yang digelar pada April 2016. yang diambil sampelnya pada 15 hingga 21 April 2016 yang mencakup 400 responden dari beberapa sekitar 20 kelurahan yang ada di Jakarta. Dan memang tidak seperti survei yang sebelumnya dirilis memang Populi Center ini menyatakan bahwa elektabilitas atau keterpilihan Basuki Cahaya Purnama meningkat dari survei yang sebelumnya. Ketika Februari lalu Populi Center menggelar survei diketahui bahwa AHOK memiliki elektabilitas sekitar 49,5% dan pada April ini AHOK memiliki elektabilitas di angka 50,8%. Namun tidak hanya AHOK yang meningkat elektabilitasnya diketahui juga dari survei ini bahwa Yusir Iza Maender yang cukup signifikan mengalami kenaikan elektabilitasnya dari sebelumnya 3%. Saat ini menjadi 5%. Sementara itu berbanding terbalik dengan Ridwan Kamil yang sudah mengatakan tidak akan maju dalam pilkada di DKI Jakarta. Saat ini elektabilitasnya ternyata lebih menurun daripada Februari lalu. Dan memang jika kita bicara mengenai head-to-head misalnya pada saat ini digelar pemilihan gubernur untuk menyandingkan antara AHOK dan juga Yusir Iza Mahendral saat ini memang keterpilihan AHOK masih cukup kuat. Sementara itu untuk top of mind pasangan ideal saat ini memang diketahui bahwa keterpilihan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan juga wakilnya Herubudi Santoso ada di peringkat 11,8% Sementara itu di peringkat 2 ada AHOK dan juga JAROT di angka 9,5%. Sementara itu pemirsa tidak hanya AHOK disini juga kita dalam survei ini juga memperlihatkan bahwa beberapa nama yang saat ini memiliki popularitas tertinggi. Ada 5 nama yang paling tinggi adalah gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di angka 98,5% popularitasnya. Kemudian juga disusul dengan adanya Ahmad Dhani, Dede Yusuf dan juga Yusir Iza Mahendral serta Haji Lulung di peringkat kelima. Sementara JAROT Saifu Hidayat, wakil gubernur DKI Jakarta berada di posisi 6 disusul dengan Sandiaga Uno yang berada di posisi ke-8. Sementara itu dalam survei ini juga memperlihatkan kemudian kinerja Basuki Cahayapurnama di mata para responden 400 survei, 400 responden yang diambil sampelnya. Disini memang secara keseluruhan kinerja Pemprov DKI Jakarta naik sedikit di angka 70% menjadi 73,3% pada April 2015. Ini juga berbanding terbalik dengan kinerja dari gubernur DKI Jakarta yang dianggap oleh masyarakat 50% menyatakan tidak puas terhadap kinerja DPRD DKI Jakarta. Egan. Ya, saat ini rapat pimpinan terkait dengan penanggulangan banjir di Kota Jakarta ini sudah selesai dilakukan. Dan ada beberapa poin yang disampaikan oleh gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait dengan penanggulangan banjir ataupun penanganan banjir pada hari Kamis kemarin yang mengakibatkan sejumlah jajaran dinas ataupun juga wali kota sempat mendapatkan teguran. Beberapa poin yang disampaikan itu diantaranya adalah yang pertama, adanya kesalahan dalam koordinasi dalam mengatur pompa air di Jakarta sehingga mengakibatkan sejumlah kawasan tergenang dan tidak bisa menyalurkan air yang menanggi kawasan tersebut. Sementara poin kedua lainnya adalah adanya perbedaan laporan yang didapat dari lapangan ataupun pada kenyataannya di lapangan itu sangat berbeda dan untuk itu sejumlah dinas pun mendapatkan teguran seperti diantaranya adalah dinas tata air dan juga BPBD. Tidak ada satupun orang peku yang menceritakan kepada kami bahwa pintu menggarek pintu ciri wuklapa harus di muka. Ya, dan rapat ini sudah berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam dan dari hasil rapat ini nantinya diharapkan dapat menjadikan sebuah solusi dalam mengatasi banjir di kota Jakarta karena memang seperti kita ketahui bahwa di kawasan, sejumlah kawasan kota Jakarta memang sampai saat ini masih terjadi banjir khususnya di daerah kawasan selatan atau juga di kawasan timur karena memang daerah tersebut merupakan daerah cekungan dan tidak ada ataupun sedikit sekali pompa yang ada di kawasan tersebut. Zakia? Ya, Taris kemudian bagaimana dengan masalah atau solusi Pemprov DKI Jakarta untuk banjir kali ini? Ya, Zakia. Beberapa waktu lalu, salah satu atau beberapa solusi yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah yang pertama adalah dengan membangun tanggul laut di sepanjang pantai utara kota Jakarta. Tanggul laut ini diharapkan dapat mencegah air pasang laut yang naik ke daratan kota Jakarta sehingga diharapkan dapat mengurangi dampak banjir yang cukup parah di kawasan kota Jakarta ini yang diakibatkan oleh hujan deras yang turun dalam waktu yang cukup lama. Selain itu juga solusi kedua adalah dengan menyambungkan ataupun menyatukan seluruh saluran air yang ada di kota Jakarta sehingga seluruh banjir yang ada di kota Jakarta dapat kesalukan seluruhnya ke laut lepas. Dan salah satu solusi lainnya yang ditawarkan adalah khususnya untuk di kawasan timur Jakarta dan juga di kawasan selatan Jakarta adalah dengan membangun daerah resapan air karena memang kontur tanah di kawasan ini merupakan berbentuk cekungan sehingga dibutuhkan daerah resapan air dan mungkin saja nantinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pembebasan lahan ataupun menarkuan penertiban serta normalisasi sungai yang berada di kawasan tersebut. Zakyat Iya baik, terima kasih Taris Hirziban atas informasi Anda. Menegaskan masih ada yang sejumlah genangan di sejumlah wilayah Jakarta akibat tidak maksimal yang fungsi saluran penghubung atau drenase yang mengalir ke sejumlah sungai di ibu kota. Ahok menyatakan banjir yang terjadi di Pademangan dan kawasan Jalan Gunung Sahari akibat dari air laut yang pasang di pantai utara Jakarta. Jadinya banjir di kawasan tersebut akibat satu dari dua pompa yang berada di Tanggul dalam keadaan yang rusak. Di sisi lain, Ahok mengatakan sejumlah wilayah yang biasanya menjadi langgaran banjir seperti beberapa daerah di Jakarta Barat dan Jakarta Timur kali ini intensitas genangannya berkurang. Sementara terkait masih adanya genangan di beberapa daerah di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Ahok menegaskan akibat tidak optimalnya fungsi saluran penghubung atau drenase ke tiga belas sungai yang melintas di ibu kota. Inti di Jakarta itu 1086 saluran antara semua tiga belas sungai harus terhubung. Belum terhubung, menutupkan orang. Ada rumah, ada toko. Ya sekarang saya kira mungkin saya nggak tahu persentase kamu tanya. Saya kira lebih dari setengah tutup-tutup. Nah kita lagi gali termasuk masih jebolin beton. Yang mending kalau rumah kompa baik, nah itu sungai-sungai besar keeskan kerukut. Mampang pasti tenggelam terus. Jadi kenapa? Karena memang kalinya tinggal 5 meter, 10 meter. Tapi beliwung patut waspada karena status bendung katulampak di Bogor sempat menyentuh statusnya Gatiga atau ketinggian air mencapai 150 cm. Naiknya air kali ciliwung disebabkan intensitas hujan yang tinggi. Namun pada kamis pagi kondisi air kali ciliwung terlihat menurun dan berada pada angka 70 cm atau level siaga 4. Sementara ketinggian air ciliwung yang terpantau di pintu air depok berada pada angka 240 cm atau berada pada level siaga 3. Sementara tinggi muka air ciliwung di pintu air manggarai siaga 4. Warga yang berada di bantaran sepanjang sungai ciliwung untuk tetap waspada terhadap datangnya banjir kiriman dari Bogor yang diperkirakan tiba di ibu kota pada sore nanti. Sementara itu Pemprov BKI Jakaruf untuk membangun tangguh laut setinggi 3,8 meter sepanjang 95 km untuk mengantisipasi tingginya gelombang pasang air laut dan juga untuk mengantisipasi terjadinya banjir besar di ibu kota. Kalau Jakarta pas hujan panjang dan ketika itu laut sedang pasang pasti terginap pasti kenapa? Karena airnya gak mau turun pompa kami gak bisa hidup juga mutep dan kenapa saya tahun ini ngotot mau bangun tanggul salah satu bangun tanggul ini bisa uang suasana, bisa uang kami, uang pusat kalau gak ada tanggul, pasti airnya gak turun sepanjang depan NCICDA jadi kita udah bangun tanggul sepanjang 95 km tadi 60-an ternyata 95 sungai beberapa masih masuk ke dalam ini masih bersyukur loh ketinggian cuma 1,9 kalau laut tadi pasang 2,8 wah selesai Jakarta maka tanggul kami itu 3,8 meter di atas yang 2,8 itu dihitung dari bawah bisa 5 meter lebih salah satu titik bangun tanggul adalah di kawasan permukiman pondok karya Jakarta Selatan ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm saat ini air sudah mulai surut dan warga sudah mulai beraktifitas kembali untuk informasi selengkapnya kami telah bergabung bersama dengan rekan kami Aftian Siswoyo yang berada di lokasi Aftian, bagaimanakah kondisi terkini banjir di kawasan Jakarta Selatan? Biasanya untuk saat ini kondisi banjir di Jakarta Selatan seperti emas yang beri saat ini ya itu di Kodok Jaya di KMT 10 RW 6 Baju sudah mencapai surut dapat dilihat disini bahwa ketinggian air sudah turun dari 50 cm menjadi 5 hingga 10 cm air sudah mulai turun kendangan ini sudah turun dari pukul 9.30 waktu Indonesia-Bekin Barat sehingga masyarakat sudah bisa melakukan aktivitas kembali karena memang pagi tadi sejak pukul 2 hari aktivitas warga sempat terganggu karena luapan dari anak sungai kerukut yang ada di kelurahan Pondok Jaya ini sendiri sehingga menghambat aktivitas warga seperti saat warga sedang tidak pergi untuk bekerja ataupun anak-anak yang akan pergi untuk ke sekolah selain itu juga kami juga memantau beberapa daerah lain seperti di kelurahan Ragunan Jakarta Selatan juga saat ini sudah turun ketinggian genangan air dari 30 hingga 50 cm saat ini sudah turun dari 5 sampai 10 cm dan warga juga sudah mulai beraktivitas dan beberapa warga yang sempat mengungsi ke masjid tadi pagi sudah mulai kembali ke rumah untuk membersihkan bangunan ataupun rumah mereka dari sisa-sisa genangan air yang masuk dari pagi tadi dan warga dibantu juga dengan oleh tetangga desa atau tetangga kelurahan yang tidak terkena banjir saling bantu-membantu untuk membersihkan genangan air di rumah mereka Zakia ya Zakia apa saja antisipasi yang dilakukan warga untuk mengatasi dari banjir ini dan juga apakah sudah ada bantuan dari pemerintah yang datang di sana ya Zakia warga mengantisipasi banjir yang ada ini dengan cara mengungsikan barang-barang berharga milik mereka ke tempat yang lebih tinggi dan salah satu alternatif yang digunakan oleh warga yaitu di salah satu masjid yang berada di tempat yang lebih tinggi dari pemukiman warga sehingga warga berbono-bono untuk membawa barang-barang mereka ke sana dan untuk saat ini sendiri warga sudah mulai kembali untuk membawa barang-barang mereka kembali ke rumah karena memang banjir sudah surut namun hingga saat ini warga masih mengeluhkan belum adanya bantuan dari Pemprov DKI Jakarta selama ada banjir karena menurut penuturan warga kepada tim kami bahwa menyatakan banjir ini memang sudah sering terjadi apabila memang intensitas curah hujan sedang hingga lebat maka banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm memang sering terjadi di kawasan ini sehingga warga mengharapkan adanya bantuan dari Pemprov DKI Jakarta karena beberapa warga juga menunturkan tahun sebelumnya banjir yang sempat terjadi dan lebih tinggi dari banjir yang terjadi hari ini warga hanya mendapatkan dikawasan